Ada banyak faktor yang menyebabkan gol amadin itu menjadi incaran oleh para peternak pemula Karena rata-rata pemula menyukai gol amadin berdasarkan warna-warna yang bagus, warna-warna yang indah Itu biasanya para pemula atau para penggemar burung fins itu menyukai gol amadin dengan melihat warna-warnanya yang indah Padahal dalam gol amadin sendiri banyak sekali permasalahan yang timbul ketika kita sudah mau memulai ternak gol amadin atau yang kita sebut dengan gol dian vins Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman setelah satu episode yang pertama terus saya bikin episode yang kedua Nah pada hari ini saya akan membuat episode gol amadin yang ketiga Jadi memang sengaja saya bikin berseri itu dari step by step Agar para teman-teman yang mau memulai breeding atau mau memulai pelihara yang namanya gol amadin tidak saya lalangkah Nah pada episode yang ketiga ini apa sih sebenarnya yang bikin gol amadin itu gampang sekali mati Jadi akhirnya gagal dalam berternak gol amadin Nah pada episode yang pertama saya sudah membahas bagaimana menentukan jantan dan petina Terus bagian kedua kita sudah menjabarkan bagaimana pemilihan indukan yang bagus Nah episode yang sekarang saya bikin adalah episode bagaimana perawatan pada gol amadin Agar teman-teman tidak salah cara pemeliharaan di goldian fin yang akan saya bahas berikut ini Secara perawatan antara gol amadin, burung-burung fin lain yang pada umumnya adalah sama Cuman yang terjadi gol amadin itu adalah burung yang sangat rentan Yang sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan yang ada di Indonesia Karena sebenarnya Terima kasih telah menonton! 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 satu segala rezeki pun kita tidak bisa tiru ketika kita punya kandang yang bagus kandang yang ekstra bersih ternyata gulamadin itu tidak bisa atau tidak produksi dengan baik dan banyak juga yang mengalami kematian tapi ada kalanya beberapa teman-teman yang kandangnya biasa saja kandangnya sederhana tapi justru hasil dari peternakan gulamadin itu malah lebih bagus dibandingkan dengan kandang yang ekstra bersih atau ekstra bagus untuk ukuran peternakan fins terutama gulamadin terus untuk bagian yang kedua itu adalah jenis pakan gulamadin adalah burung yang sama seperti burung-burung fin pada umumnya mereka juga memakan biji-bijian yang sama seperti melet putih kenaris id juwawut biji sawi nikersid dan beberapa bijian yang biasanya kita campur jadi satu sebagai makanan utama si gurung gulamadin jadi pada dasarnya sama biji-bijian yang kita berikan untuk burung-burung yang lain bisa juga kita berikan ke gulamadin yang kita pelihar karena biji-bijian adalah pakan utama si burung dimana pada dasarnya burung itu di alamnya juga makanya adalah biji-bijian yang disediakan oleh alam terus yang kedua sayuran nah sayuran apa sih yang disukai oleh si burung gulamadin burung gulamadin itu adalah burung yang sebenarnya tahu menyukai bahasa sayuran-sayuran hijau seperti kangkung kokca jagung muda tapi ada kalanya ketika kita sediakan pun si burung tidak terlalu menyukai jenis sayuran-sayuran tersebut sebenarnya bukan tidak menyukai tapi biasanya si burung gulamadin itu memiliki kebiasaan peternakan sebelumnya peternakan sebelumnya biasanya dia memberi sayuran kangkung atau sawi biasanya si amadin tersebut akan mengikuti peternak sebelumnya ketika kita pelihara kita pun dia akan menyukai si sayuran yang kita sediakan sebaliknya ketika si peternak pertama tidak menyediakan atau jarang menyediakan namanya sayuran biasanya si gulamadin pun tidak menyukai jenis sayurannya selamat menikmati 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 gulamadin tidak terlalu menyukai telur rebus jadi yang saya alami selama beternak gulamadin jadi memang tidak semua burung gulamadin itu menyukai tapi saya tetap memberikan dia suka atau tidak suka biasanya saya akan tetap kasih pada awalnya dia tidak suka lama-lama dia akan memakan si telur rebus tersebut nah dimana pada masa mau makan telur biasanya si burung apapun itu burungnya dia akan mau mematok atau makan si telur itu pada saat dia membutuhkan banyak energi atau banyak nutrisi nah kebutuhan yang bisa didapatkan dari telur mereka makan gulamadin mau makan telur dengan lahap ya dua masa biasanya saat dia mau bertelur dan saat dia mau meloloh itu pun biasanya tidak semua mau memakan telur rebus jadi memang itu kembali ke awal bahwa kebutuhan telur rebus itu bisa disajikan atau bisa dimakan kalau si saat kita membeli dari orang bagaimana dia memperlakukan gulamadin itu biasaan dia sebelumnya dikasih telur atau enggak nah itu biasanya juga mempengaruhi minat si burung untuk makan telur jadi telur pun harus kita sediakan terutama pada saat kita mau breeding karena bisa jadi hari ini tidak makan besok dia mau makan si telur rebus yang kita sediakan bagian yang terakhir yang tidak kalah penting untuk jenis pakan yaitu mineral saya udah berulang kali menjelaskan tentang mineral atau grit yang biasanya teman-teman tahu bahwa grit itu berus makanan yang murah tapi jarang orang itu paham jadi untuk grit di setiap kandang ternak apapun jenisnya itu wajib adanya grit itu yang berupa butiran atau bisa juga biasanya teman-teman ngasih namanya tulang sotong nah mineral ini sangat diperlukan oleh burung terutama gulamadin untuk membantu pencernaan di saat dia makan biji-bijian seperti mungkin di alam kita sering lihat burung-burung makan pasir makan tanah makan batu bata itu sebenarnya ya fungsi grit itu seperti itu walaupun tidak kelihatan tidak kelihatan tiap hari makan tapi kebutuhan grit atau mineral kita wajib menyediakan di setiap kandang yang ada di penangkaran kalian jangan jadi jangan lupakan grit bahwa grit adalah kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan mineral yang dibutuhkan oleh si burung di dalam sangkar kalian bagian yang terakhir yang akan saya kupas adalah air minum perlu teman-teman ketahui bahwa air minum adalah sumber kehidupan yang ada di setiap kehidupan baik itu hewan manusia dan tumbuhan salah satunya adalah air dalam alam bebas mereka bisa memilih mana air yang bersih dan mana air yang kotor nah bagaimana ketika burung tersebut ada di kandang kalian tentunya si burung tidak bisa memilih karena hanya ada satu tempat minum yang kita sediakan tentunya itu suatu halangan jika si burung mau minum minuman ya bersih ternyata yang ada di situ juga yang tersedia adalah minuman yang kotor dan itu juga menghambat si burung tersebut untuk membuat tubuhnya itu lebih sehat karena yang dia minum adalah air kotor nah air kotor yang ada di kandang yang kalian punya ketika kita males mencuci males mengganti air minum sebenarnya si burung itu merasa rasa sedih ya sama seperti manusia ketika kita mau minum ternyata minuman yang ada itu kotor dan tidak ada minuman yang lain selain itu mau nggak mau si burung itu akan tetap minum itu dan dampaknya biasanya si burung itu akan gampang terkena penyakit ada juga sebenarnya bikin minuman itu tidak sehat lagi atau dibersih lagi biasanya tempat minum yang kita sediakan buat mandi oleh si burung karena biasanya naluri burung ketika lihat air bersih dia akan mandi nah sisa air mandi yang kita tidak ganti mau nggak mau mereka pun akan mak minum si air yang ada di situ harusnya teman-teman itu menyediakan dua tempat air minum saya biasanya menyediakan cepuk yang besar tuh saya berjaga-jaga kalau si burung tersebut mandi dan saya menyediakan satu tempat wadah cepuk kecil yang berupa tabung biasanya kalau wadah besar itu bisa buat mandi kotoran masuk ke dalam dan itu menyebabkan si kondisi air tidak sehat lagi dan burung bisa memilih dia akan minum di air yang tabung karena di air yang tabung itu biasanya lebih bersih karena tidak bisa masuk kotoran dan tidak ada bekas untuk mandi jadi teman-teman kebutuhan air air minum sangat dibutuhkan dan itu perlu kalian ganti untuk menjaga kesehatan si burung gol amadin itu minimal dua kali sehari karena biasanya kalau pagi-pagi burung secara naluri suka mandi dan itu harus kita ganti setelah melihat si burung tersebut mandi dicepuk itu jangan kita biarkan karena nanti dia akan meminum apa yang ada di situ bagaimana ketika si air minum itu banyak kotoran ketika si burung itu minum otomatis dia akan memasukkan kotoran atau bakteri ke dalam tubuh itu yang menyebabkan banyak kejadian di burung gol amadin itu mati berlahan-lahan terjadinya batuk-batuk pilek dan itu salah satunya mungkin dari faktor air minum yang kotor jadi teman-teman jangan malas-malas untuk mengganti air minum dalam kanda burung gol amadin karena memang gol amadin adalah burung yang sangat sentitif terhadap apapun termasuk air minum lingkungan pakan dan sebagainya mungkin teman-teman tidak hanya saya juga mungkin banyak juga yang mengalami kematian banyak yang mengalami stres rugian pada burung gol amadin tapi rata-rata kalau peternak itu tidak akan menyerah mereka akan belajar walaupun banyak mati saat kita memelihara gol amadin untuk teman-teman yang memulai bisnis di gol amadin usahakan selalu mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh teman-teman yang lain mungkin yang lebih baik dari saya atau nanti juga teman-teman bisa lihat bagaimana perawatan yang nanti bisa teman-teman lihat di berbagai media juga biasanya banyak memberikan ilmu tentang gol amadin yang dibahas di episode kali ini jangan segera-segera untuk bertanya kepada yang lebih paham tentang gol amadin bagaimana perawatannya jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan semoga ilmu ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh